Amma ba'at Ikhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Melanjutkan Kajian rutin kita Kitabul Jami' Dari Bulughul Maram Karya Hafidh Ibn Hajar Al-Sakalani rahimahullah Kita Masih dalam Babul Adab Tentang adab Hadis berikutnya Dibawakan oleh beliau tentang Adab berpakaian Wa'an Ibn Umar Radiyallahu ta'ala anhumah Qalaqala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam La yandurullah Ila man jarra Thawbahu khuyala'a Muttafakun alaihi Dari Abdullah bin Umar Berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Allah tidak akan melihat Kepada orang Yang menarik pakaiannya Karena Kesombongan Hadis disepakati Oleh Bukhari dan Muslim Dalam Sohih keduanya Hadis Jelas menyebutkan Ancaman keras Bagi orang yang Membiarkan Dengan sengaja Dia Panjangkan Pakaiannya Hingga melewati Hingga melewati Mata kakinya Jika itu dilakukan Olehnya Karena khuyala' Dengan kesombongannya Maka Allah Berpaling Darinya Allah tidak akan Melihat padanya Yaitu Pandangan Rahmat Tidak memandangnya Dengan pandangan Rahmat Kasih sayang Dan ini Cukup Menunjukkan Bahwa Perbuatan Tersebut Isbal Menjadikan Pakaian Seorang lelaki Di bawah mata kakinya Adalah dosa besar Kabairud Bunub Termasuk Kabair Karena diancam Dengan Begitu Besarnya Ancamannya Hingga Allah Berpaling Dan tidak Memandangnya Dengan Pandangan Rahmat Kuyala' Sebagaimana Rasulullah Sebutkan Dalam hadith Kata Imam Ibn Abdul Bar Rahimahullah Maknanya Adalah Takabur Orang Merasa Besar Lebih Dari Yang Lain Dan Itu Termasuk Sifat Botor Yang Tercelah Kesombongan Yang Tercelah Dan Allah Tidak Mencintai Mereka Yang Congkak Merasa Lebih Dari Yang Lain Dan Tidak Cinta Pula Kepada Orang Yang Membanggakan Dirinya Sendiri Hadith Dalam Riwayat Dijelaskan Kepada Kita Bahwa Hal itu Tidak Dibenarkan Karena Kebesaran Hanya Milik Allah Semata Dalam Hadith Kudsi Allah Sebutkan Al-Kibriya'u Ridai Kebesaran Itu Adalah Selendangku Wal-Abbamatu Izari Dan Keagungan Adalah Izarku Sarungku Manna Za'ani Wahidatan Minhuma Adhaltuhun Nar Maka Orang Yang Merebut Salah Satu Dari Keduanya Kibriya' Dan Azamah Kebesaran Dan Keagungan Maka Akan Aku Masukkan Dia Kedalam Neraka Merebut Dariku Dalam Artian Dia Sifati Atau Melakukan Sifat Itu Pada Dirinya Kebir Sombong Dan Merasa Besar Dirinya Dan Azamah Ingin Diagungkan Oleh Orang Orang Lain Di Riwayat Kureyb Ibnu Ibrahim Dari Abu Rayhanah Pula Aku Mendengar Rasulullah S.A.W. Sabdakan Layat Layat Kulus Syai'un Minal Kibir Al Jannah Layat Kulus Syai'un Minal Kibir Al Jannah Namanya Kesombongan Sedikitpun Tidak Akan Masuk Surga Tidak Akan Masuk Jannah Sehingga Kewajipan Setiap Mumin Untuk Meninggalkan Takabur Untuk Menjauh Dari Sifat Kibir Itu Wajib Baginya Sementara Pakaian Atau Keindahan Bentuk Suatu Pakaian Mubah Atau Sunnah Kata Imam Ibn Abdul Bar Maka Tidak Dibenarkan Hanya Karena Menjaga Yang Mubah Hingga Menggugurkan Yang Wajib Perkara Pakaian Mubah Bentuknya Begini Selama Tidak Menyalahi Syariat Dia Lebih Memperhatikan Pakaiannya Bagaimana Panjang Menutupi Mata Kakinya Dan Itu Menjurumuskan Dia Sampai Kepada Yang Haram Gabair Dan Meninggalkan Yang Wajib Baginya Untuk Tidak Takabur Di dalam Hadis Lain Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menyebutkan Tentang Pakaian Seorang Mumin Azratul Mumin Ila Ansafi Saqai Azratul Mumin Pakaian Bawah Seorang Mumin Sampai Ke Pertengahan Betisnya Wala Junaha Alayhi Fima Baina Dhalika Ilal Ka'bain Dan Tidak Mengapa Baginya Di Bawam Pertengahan Betisnya Hingga Mata Kakinya Mubah Ma'as Falam Dhalika Fafin Nar Dan Di Bawah Itu Lebih Dari Mata Kaki Makan Raka Tempatnya Riwayat Riwayat Ini Menegaskan Kepada Kita Bahwasanya Memanjangkan Pakaian Bagi Seorang Lelaki Lebih Dari Mata Kakinya Adalah Perkara Yang Tercelah Dan Itu Secara Umum Mutlak Dalam Artian Baik Itu Karena Takabur Kuyala Ataupun Tidak Karena Itu Sama Tercelah Sebagaimana Disebutkan Alai Imam Abu Zura Dengan Sanatnya Kepada Zaid Ibnu Aslam Aku Mendengar Abdullah Bin Umar Radiyallahu Ta'ala Anhumah Yang Meriwayatkan Hadith Ini Beliau Menyampaikan Kepada Cucuknya Abdullah Ibnu Watid Ya Buneyya Irfa Izar Wahai Anakku Atau Wahai Cucukku Angkatlah Pakaianmu Di atas Mata Kakimu Karena Aku Mendengar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Layan Durullah Yawmal Qiyama Ila Manjar Qawbahu Khuyala'a Di hari Kiamat Allah Tidak Akan Melihat Penglihatan Rahmat Kepada Orang Yang Memanjangkan Pakaiannya Karena Kesombongan Khuyala'a Ada pun Pendalilannya Bahwa Abdullah Ibnu Umar Memerentahkan Atau Menasehati Untuk Diangkat Pakaian Orang Tersebut Tanpa Belia Perinci Artinya Jika Kamu Panjangkan Pakaian Kamu Ini Karena Takabur Karena Kuyala Sombong Maka Angkatlah Jangan Dibiarkan Tapi Jika Bukan Karena Sombong Gak 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 Bukan Demikian Ibnu Umar Tidak Demikian Tapi Secara Mutlak Beliau Katakan Angkat Pakaian mu Karena Beliau Khawatir Dan Yang Beliau Takuti Adalah Terkena Ancaman Yang disebutkan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Akan Dilihat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Di Dalam Riwayat Riwayat Hadith Yang Ada Sebagian Para Ulama Ada Yang Memahami Bahwa Hadith Ketika Menyebutkan Khuyala Bahwa Yang Memanjangkan Pakaiannya Karena Khuyala Karena Takabur Maka Ancamannya Tidak Akan Dilihat Oleh Allah Difahami Mafhumnya Berarti Yang Tidak Demikian Tidak Masuk Di Dalam Ancaman Yang Bukan Karena Khuyala Yang Bukan Karena Kesombongan Maka Tidak Termasuk Dalam Ancaman Ini Dibawakan Pemahaman Ini Oleh Imam Ibn Abdelbar Rahimahullah Bahwa Mafhum Yang Terambil Dari Hadith Ini Terfahami Bahwa Jika Memang Bukan Karena Kudada Maka Orang Tidak Terkena Ancaman Yang Dimaksud Demikian Pula Imam Nawawi Rahimahullah Menyebutkan Bahwa Isbal Jika Itu Dibawa Mata Kaki Dengan Karena Khuyala Maka Itu Haram Namun Jika Tanpa Sebab Itu Bukan Karena Khuyala Bukan Karena Kesombongan Maka Itu Mekruh Yang Ini Tidak Sampai Kepada Haram Demikian Kata Imam Nawawi Rahimahullah Dan Dinisbatkan Ini Pula Nasbahkan Dari Imam Syafi'i Rahimahullah Dibedakan Dibedakan Kata Beliau Imam Syafi'i Antara Yang Melakukan Itu Karena Khuyala Dengan Yang Melakukan Itu Bukan Karena Khuyala Antara Yang Dengan Takabur Dengan Yang Tidak Karena Takabur Hanya Saja Kata Beliau Mustahab Yang Disenangi Yang Disunahkan Dalam Islam Pakaian Seorang Mumin Pakaian Bawahnya Itu Sampai Pertengahan Betisnya Dan Jawaz Hukum Buleh Jaiz Dari Bawah Pertengahan Betisnya Sampai Mata Kakinya Adapun Dibawah Mata Kaki Ini Yang Kemudian Ada Ancaman Ima Itu Sampai Pada Tingkatan Haram Kabair Jika Itu Karena Khuyala Atau Paling Tidaknya Itu Makrutan Zee Jika Orang Lakukan Tanpa Sebab Khuyala Demikian Disebutkan Dari Imam Syafi'i Dan Imam Nawawi Rahimah Allah Ta'ala Sementara Di dalam Riwayat Riwayat Hadith Yang Ada Bahwa Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Pernah Memerintahkan Seseorang Untuk Mengangkat Pakaiannya Yang Dia Biarkan Panjang Menyentuh Tanah Bahkan Seperti Dalam Nasai Dan Tirmidhi Dalam Syamail Dari Ubayt Ibnu Khalid Radiyallahu An Kata Beliau Kuntu Amshi Wa Alaya Burdun Ajurruh Suatu Ketika Aku Jalan Dan Aku Memakai Pakaian Burd Yang Aku Seret Karena Panjangnya Sehingga Pakaian itu Terseret Di Tanah Maka Seseorang Mengatakan Padaku Angkatlah Pakaianmu Karena Itu Lebih Menjaga Kesucianmu Dan Lebih Menjaga Pakaianmu Lebih Mencucikan Hatimu Dari Takabur Dari Kebir Dan Lebih Menjaga Kebersihan Pakaianmu Sendiri Untuk Tidak Cepat Kotor Karena Menempel Di Bumi Tentunya Tentunya Akan Mudah Terkena Kotoran Dan Noda Yang Ada Demikian Pula Riwayat Umar Ibn Khattab Radiyallahu Ketika Beliau Setelah Ditusuk Radiyallahu An Beliau Sakit Parah Beberapa Hari Sebelum Meninggalnya Ketika Beliau Sakit Itu Datang Seorang Pemuda Yang Isbal Pakaiannya Menyentuh Tanah Maka Umar Panggil Pemuda Itu Dan Umar Katakan Padanya Irfa' Sawbat Fa'innahu Anqali Sawbik Wa Atqali Rabbik Angkatlah Pakaianmu Wahai Anak Muda Karena Itu Lebih Menjaga Kebersihan Pakaianmu Dan Lebih Menjaga Ketakwaanmu Kepada Allah Rabbimu Dengan Kamu Mengangkat Pakaian Kamu Lebih Bertakwa Kepada Allah Menghindar Dari Kemurkaan Dan Adabnya Ancaman Ancaman Yang disebutkan Tadi Dalam Hadith Dan Dengan Itu Pula Kamu Lebih Menjaga Kebersihan Pakaianmu Ini Dan Tadi Hadith Yang Sebelumnya Hadith Ubaid Ibnu Khalid Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Perkara Itu Terlarang Secara Mutlak Tanpa Dibedakan Apakah Itu Karena Khuyalak Ataupun Bukan Karena Itu Karena Rasulullah Juga Umar Ibn Khattab Memutlakan Perintah Untuk Orang Ini Mengangkat Pakaiannya Tanpa Diperinci Tanpa Disebutkan Apakah Kemudian Itu Karena Khuyalak Maka Boleh Bukan Karena Khuyalak Kalau Memang Karena Khuyalak Harap Tidak Ada Secara Mutlak Diperintahkan Untuk Angkat Pakaianmu Begitu Melihat Pakaian Orang Ini Melewati Mata Kakinya Secara Umum Dilarang Dan Diperintah Untuk Diangkat Pakaiannya Kata Imam Ibn Arabi Rahimah Allah Maka Tidak Boleh Bagi Seorang Mumin Untuk Membiarkan Pakaiannya Melebih Mata Kakinya Hal Ini Kata Ibn Arabi Karena Larangan Yang Disebutkan Dalam Hadis Telah Mengenai Dia Dia Telah Terkena Dengan Larangan Itu Walaupun Dia Tidak Lakukan Karena Khuyalak Telah Mengenai Dia Larangan Itu Atau Celaan Yang Disebutkan Dalam Hadis Karena Perbuatan Itu Perbuatan Membiarkan Pakaian Melebih Mata Kaki Madhinah Lil Khuyala Sebab Yang Melancarkan Melicinkan Jalan Jalan Bagi Orang Untuk Dia Khuyala Madhinah Tempat Yang Akan Menggiring Dia Kepada Khuyala Artinya Perbuatan Itu Perbuatan Yang Mengarah Dan Menyurumuskan Kepada Khuyala Memanjangkan Pakaian Lebih Dari Mata Kakinya Ikhwati Fillah Rahimani Warah Rahimukum Allah Dalam Permasalahan Pakaian Ini Jika Dikumpulkan Riwayat Riwayat Hadith Yang Ada Tentang Perkara Isbal Dan Pakaian Akan Tampak Jelas Bagi Kita Antara Hukum Pakaian Itu Sendiri Jika Dilakukan Isbal Oleh Seseorang Karena Khuyala Ataupun Bukan Karena Khuyala Dilakukan Di Dalam Sholat Ataupun Di Luar Sholat Kata Sheikh Abdul Mohsin Al Abad Hafizhullah Perkara Isbal Ini Haram Secara Mutlak Baik Itu Di Luar Sholat Apalagi Di Dalam Sholat Karena Allah Tidak Akan Melihat Orang Yang Memanjangkan Pakaiannya Lebih Dari Mata Kakinya Dalam Sholat Ada Penekanan Lebih Ketika Itu Di Dalam Sholat Di Luar Sholat Dia Merupakan Perkara Haram Sementara Di Dalam Sholat Ada Nilai Lebih Pelanggaran Yang Lebih Besar Karena Ketika Itu Dia Sedang Melakukan Ibadah Melakukan Ketaatan Kepada Allah Bermunajat Kepada Allah Yang Seharusnya Orang itu Lebih Khusuk Lebih Tawaduk Lebih Taat Dia Malah Melakukan Maksiat Melanggar Dan Menyalai Apa Yang Disebutkan Oleh Rasul Nya Sallallahu Alayhi Wassalam Apalagi Kalau Itu Kemudian Khuyala Di Hadapan Allah Dia Rabul Alamin Tidak Merebut Dan Memiliki Sifat Ini Khuyala Atau Maaf Kibriya Sifat Kebesaran Dan Ini Umum Pada Setiap Bentuk Pakaian Yang Digunakan Oleh Seorang Lelaki Apakah Itu Gamis Apakah Itu Sarung Atau Jubah Atau Celana Atau Yang Lainnya Dari Pakaian Pakaian Kaum Muminin Para Ulama Menjelaskan Kepada Kita Bahwasannya Perkara Ini Merupakan Adab Dalam Perkara Berpakaian Dalam Masalah Bagaimana Seorang Mumin Itu Menggunakan Pakaiannya Menunjukkan Bahwasannya Dalam Perkara Kemaslahatan Seorang Manusia Tidak Bisa Dipasrahkan Pada Dirinya Sendiri Manusia Tidak Bisa Dipasrahkan Pada Dirinya Sendiri Walaupun Itu Dalam Perkara Perkara Duniawi Perkara Sehari-hari Bahkan Masalah Makan Minum Pakaian Makan Minum Telah Lalu Pada Hadit Yang Sebelumnya Tangan Kanan Dilarang Tangan Kiri Sandal Tidak Boleh Pakai Satu Sandal Terusnya Suruh Pakai Yang Kanan Dulu Dilepas Yang Kiri Dulu Termasuk Ini Dalam Hal Pakaian Diatur Diatur Diajari Oleh Rasul Sallallam Karena Betapa Banyaknya Orang Yang Dia Anggap Itu Pakaian Yang Menghiasi Dirinya Dia Anggap Pakaian Itu Mempercantik Penampilannya Sementara Itu Adalah Perkara Kabair Dosa Besar Yang Mengantarkan Kepada Neraka Tanpa Dia Sadari Manusia Tidak Bisa Dipasrahkan Pada Dirinya Sendiri Bahkan Dalam Urusan Pribadinya Perlu Campur Tangan Dan Aturan Dari Syariat Allah Agar Dia Terbimbing Kepada Yang Lebih Baik Dalam Abu Dawud Pula Rasulullah 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 Sebutkan Barang siapa Yang memanjangkan Pakaiannya Dalam Salat Karena Maka Dia Bukan Dari Allah Tidak Di Halal Tidak Pula Di Haram Kalau Itu Dalam Perkara Solat Artinya Tidak Dihalal Tidak Diharam Para Ulama Di Antara Mereka Ada Yang Mengartikan Artinya Bukan Dari Allah Artinya Allah Tidak Akan Mempermudah Atau Tidak Akan Menghalalkan Untuknya Jannah Tidak Akan Dihalalkan Surga Untuknya Dan Tidak Akan Pula Dilindungi Dia Dari Neraka Tidak Akan Dilindungi Dari Neraka Waliyah Tidak Dan Perkara Ini Berarti Sangat Besar Ancamannya Begitu Besar Percelaannya Yang Menjadi Kewajipan Setiap Mumin Untuk Takut Dan Benar-benar Membenahi Dirinya Meninggalkan Segala Sesuatu Yang Mendatangkan Ancaman Dan Murka Allah Subhanahu Wata'ala Bisa Disimpulkan Dalam Perkara Ini Ada Dua Poin Yang Pertama Seperti Kata Syekh Ibn Uthaymin Rahimahullah Syekh Abdul Aziz Bin Bas Dan Berapa Para Ulama Sebelum Mereka Yang Pertama Perkara Memanjangkan Pakaian Bagi Lelaki Melebihi Mata Kakinya Pakaian Apapun Itu Maka Perkara Ini Kalau Dikumpulkan Riwayat Riwayat Hadith Yang Ada Merupakan Perbuatan Kabair Dosa Besar Karena Rasulullah Sebutkan Ma'as Fala Minal Ka'bain Fafinar Pakaian Yang Dibawa Mata Kaki Maka Itu Di Neraka Tempatnya Umum Rasul Tidak Sebutkan Jika Itu Karena Kuyalak Jika Itu Karena Takabur Tidak Ada Secara Mutlak Rasul Katakan Yang Dibawa Mata Kaki Neraka Tempatnya Mutlak Umum Maka Panjangnya Pakaian Seorang Mumin Melebih Mata Kakinya Ancamannya Adalah Neraka Dan Tentunya Dosa Dosa yang Diancam Sedemikian Berat Tentu Merupakan Kemaksiatan Untuk Meluruskan Pendapat Sebagian Dari Dari Mereka Yang Mengatakan Perkara Itu Jaiz Boleh Dibawa Mata Kaki Atau Mekruh Saja Tanzihi Ini Terbantahkan Karena Rasulullah Sebutkan Yang Dibawa Mata Kaki Di Neraka Ancamannya Neraka Sesuatu Yang Diancam Neraka Tidak Mungkin Sesuatu Yang Mubah Sesuatu Yang Diancam Dengan Neraka Tidak Mungkin Sesuatu Yang Akrutan Z Berat Ancamannya Neraka Ini Perkara Yang Pertama Oleh Sebab Itu Dalam Hadith Lain Di Suhaib Muslim Dari Abu Zar Al-Ghifari Rasulullah Sebutkan Salatah La Yukallimuhumullah Yawm Al-Qiyamah Walayanduru Ileyhim Walayuzakihim Walahum Adabun Alim Ada Dosanya Dosanya Mereka Mereka Pula Baginya Azab Yang Pedih Tiga lapis Balasan Al-Qiyamah 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 Kata para sahabat Betapa ruginya Mereka itu Siapa mereka itu Ya Rasulullah Maka beliau pun Menjawab Qala'al Musbil Yang Isbal Pakaiannya Di bawah Manta kakinya Wal-Mannan Yang kedua Yang mengungkit-ngungkit Jasa Atau kebaikan Yang dia berikan Kepada orang lain Wal-Munfiq Sil'atahu Bi-Halifin Kedib Dan yang ketiga Orang yang Melariskan Dagangannya Dengan Sumpah-sumpah Palsu Hanya untuk Mengejar Keuntungan Duniawi Jika diperhatikan Yang Rasul Sebutkan Beda Ikobnya Adab Atau ancaman Balasannya Itu berbeda Dikala beliau Sebutkan Tentang Turunnya Pakaian Lebih panjang Dari mata kaki Beliau katakan Hukumannya Adalah Neraka Ketika beliau Sebutkan Tentang Pakaian Yang Dipanjangkan Oleh seorang Melampaui mata kakinya Dengan Kuyala Dengan Takabur Balasannya Atau Ikobnya Juga Berbeda Tiga Tidak Tidak dilihat Tidak disucikan Dan bagi mereka Adab yang pedih Karena bedanya Hukuman Maka Berbeda Pula Hukum Tiap Masalah Tidak bisa Disamakan Karena Hukumannya Berbeda Maka Disimpulkan Oleh Para Ulama Bahwa Jika Seseorang Mem Manjangkan Pakaiannya Di bawah Mata Kakinya Tanpa Sebab Kuyala Tanpa Sebab Kuyala Maka Ancamannya Adalah Neraka Kita Sebutkan Padanya Seperti yang Rasulullah Sebutkan Fafin Nar Ma'as Falun Al-Ka'bay Yang Di bawah Mata Kaki Rasulullah Sebutkan Di neraka Jika Kemudian Karena Kuyala Maka Ancamannya Lebih Berat Tidak Akan Dilihat Allah Andangan Rahmat Tidak Akan Disucikan Dan Bagi Mereka Adab Yang Pedih Lebih Berat Karena Memang Yang Dilakukan Lebih Berat Bukan Sekedar Memanjangkan Pakaiannya Tetapi Ada Sifat Takabur Dan Kuyala Pada Pada Dirinya Ancamannya Lebih Besar Atau Sebagian Dari Para Ulama Seperti Imam Al-Arabi Dan Yang Bersamanya Menjamak Di Antara Itu Mereka Katakan Bahwa Isbal Itu Sendiri Sudah Merupakan Kuyala Orang Memanjangkan Pakaiannya Lebih Dari Mata Kakinya Itu Sudah Kuyala Sehingga Terkena Ancaman Ancaman Yang Rasulullah Sebutkan Tadi Atau Paling Tidaknya Seperti Mereka Sebutkan Isbal Itu Menggeret Dan Menarik Orang Kepada Kuyala Mengkondisikan Dia Untuk Takabur Kepada Hamba Hamba Allah Yang Lain Permasalahan Yang Kedua Permasalahan Sholat Para Ulama Mereka Mereka Berselisih Tentang Hukumnya Orang Yang Sholat Menggunakan Pakaian Yang Haram Menggunakan Pakaian Yang Haram Apakah Dengan Itu Sah Sholatnya Atau Tidak Sah Sebagian Sebagian Dari Mereka Menyebutkan Bahwa Sholatnya Tetap Sah Orang Yang Musbil Pakaiannya Di bawah Mata Kakinya Sholatnya Sah Jika Dia Biarkan Itu Dalam Sholat Alasan Mereka Karena Larangan Yang Ada Larangan Itu Umum Dilarang Menggunakan Pakaian Seperti Itu Di Di Luar Sholat Maupun Orang Dalam Sholat Memang Haram Sebelum Dia Sholat Juga Haram Maka Tidak Menjurus Langsung Kepada Rukun Atau Kewajiban Sholatnya Perkara Lain Perkara Luar Masalah Pakaian Dalam Sholatnya Dalam Ibadah Maka Yang Demikian Tidak Membatalkan Sholatnya Walaupun Dia Dosa Tentunya Sama Seperti Ziba Mengzibai Sodaramu Dikala Kamu Kuasa Ada Silaf Tapi Banyak Dari Para Ulama Jumhur Bahkan Menyatakan Itu Bukan Membatal Puasa Karena Ziba Haram Sebelum Orang Kuasa Kamu Kuasa Tidak Kuasa Ziba Itu Haram Tetapi Lakukan Dalam Keadaan Puasa Tentu Nilai Haram Lebih Sementara Puasanya Tetap Sah Karena Tidak Berhubungan Langsung Dengan Rukun Atau Kewajiban Kewajiban Ibadah Itu Dia Jalankan Puasa Sempurna Dia Saur Mulai Fajar Dia Puasa Tidak Makan Tidak Minum Tidak Jima Sampai Maghrib Puasanya Sah Tapi Kemudian Dia Lakukan Pelanggaran Ini Dia Memikul Dosa Demikian Pula Dalam Hal Ini Bahwa Isbal Dalam Sholat Dosa Dan Seperti Tadi Syahabat Sebutkan Lebih Jelek Dan Lebih Besar Dosanya Karena Dalam Keadaan Dia Sedang Ibadah Sedang Mendekatkan Diri Kepada Allah Dia Lakukan Maksiat Yang Haram Lakukan Dosa Besar Membiarkan Pakaiannya Menutupi Mata Kakinya Tidak Pantas Bagi Seorang Mumin Untuk Melakukan Pelanggaran Pelanggaran Semacam Ini Ini Perkara Puas Sholat Dengan Menggunakan Pakaian Musbil Pakaian Yang Menutupi Mata Kakinya Selain Itu Perkara Yang Ketiga Bahwasanya Isbal Terkena Kepada Segala Sesuatu Dari Pakaian Cerot Tau Bahu Sob Itu Mencakup Segala Bentuk Pakaian Sob Yang Digunakan Orang Celana Gamis Juba Atau Yang Lain Bahkan Kemudian Kalau Itu Tidak Hanya Berkaitan Dengan Kaki Lengan Baju Kalau Dibuat Terlalu Panjang Menutupi Pelapak Tangannya Karena Batasan Yang Disebutkan Dalam Sunnah Lengan Tangan Tangan Tidak Melampaui Rus Pergelangan Tangan Ini Jika Orang Memanjangkannya Berlebihan Atau Membesarkannya Dijadikan Besar Boros Terhadap Kain Lain Sejenisnya Isbal Juga Jarrah Tawbah Hukuyala Dan Ancaman Ancaman Yang Disebutkan Dikawatirkan Juga Terarah Kepadanya Perkara Yang Keempat Bahwasannya Hadis Menjelaskan Kepada Kita Pula Bahwa Adab Itu Bisa Ditujukan Pada Sebagian Anggota Tubuh Adab Bisa Menimpa Sebagian Tubuh Dalam Hadis Rasulullah Katakan Fafinar Mata Kaki Yang Seperti Itu Raka Tempatnya Hadis Lain Juga Rasulullah Sebutkan Terkait Wuduk Ketika Para Sahabat Tergesa Gesa Hingga Ada Sebesar Mata Uang Logam Di Tumit Belum Terkena Air Maka Rasulullah Teriakkan Wailun Lil Aqabi Minan Nar Celaka Tumit Tumit Itu Dari Api Neraka Celaka Tumit Tumit Itu Dari Api Neraka Sehingga Memungkinkan Adab Itu Mengena Kepada Sebagian Tubuh Tidak Semuanya Terutama Di tubuh Yang disitu Ter Jadi Pelanggaran Tubuh Yang disitu Orang Melakukan Maksiat Perkara Perkara lain Yang ke Lima Atau Yang keenam Terkait Profesi Seseorang Dalam hal ini Tukang jahit Jika Meminta Si pelanggannya Untuk Pakaiannya Diperpanjang Celananya Atau Apa Gamisnya Diperpanjang Sampai Menutupi Mata Kakinya Ditanyakan Perkara ini Kepada Syekh Muhammad Bin Salil Uthaymin Rahimahullah Maka Kembali Beliau Bawakan Hadith Sabda-sabda Rasul Yang mengancam Tentang Isbal Kemudian Beliau Katakan Haram Hukumnya Bagi Si tukang jahit Untuk Menuruti Dan Melakukan Permintaan Pelanggannya Haram Karena Allah Telah Sebutkan Dalam Quran Saling Bantulah Kalian Dalam Dalam Kebaikan Dan Takwa Dan Jangan Kalian Saling Membantu Dalam Dosa Dan Permusuhan Dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Beliau Dalam Fatwanya Haram Bagi Seorang Muslim Yang memang Itu Jika itu Profesinya Untuk Untuk Menerima Pesanan Yang Meminta Untuk Pakaian Itu Diukur Misalnya Melebihi Mata Kakinya Wala Wala Ta'awanu Alal Ifmi Al-Udwan Jangan Kalian Saling Tolong Menolong Dalam Perkara Dosa Dan Perkara Permusuhan Itu Beberapa Pembahasan Terkait Dengan Hadith Ibnu Omar Tentang Adab Dalam Berpakaian Hadith Berikutnya Dibawakan Oleh Al-Hafidh Rahimahullah Wa'an Ibni Umar Radiyallahu An An Rasulullah S.A.W. Maqal Juga Dari Ibnu Umar Rasulullah Sabdakan Iza Akala Ahadukum Falyakul Biamini Jika Salah Seorang Dari Kalian Makan Maka Hendaklah Dia Makan Dengan Tangan Kanannya Wa'idha Syarib Falyakul Biamini Jika Dia Minum Maka Hendaklah Dia Minum Dengan Tangan Kanannya Fa'inna Syaitana Ya'kulu Bishimalihi Wa Yashrabu Bishimalih Karena Syaitan Makan Dengan Tangan Kirinya Dan Minum Dengan Tangan Kirinya Pula Akhrajahu Muslim Hadith Diriwayatkan Oleh Muslim Dalam Sahihnya Hadith Mengajarkan Kepada Kita Adab Lagi Adab Lain Dalam Perkara Makan Yaitu Untuk Menggunakan Tangan Kanan Dan Telah Lalu Hadith Aisyah Wadiyullah Anha Yang Menyebutkan Rasulullah Mencintai Tayamun Menyenangi Mendahulukan Atau Memakai Yang Kanan Dalam Perkara Perkara Baik Dalam Beliau Beralas Kaki Dalam Beliau Menyisir Rambutnya Dan Dalam Segala Urusannya Dalam Bersuci Dan Yang Lain Maka Demikian Pula Dalam Perkara Makan Adab Yang Diajarkan Kepada Seorang Mumin Untuk Makan Dengan Tangan Kanannya Dan Minum Pula Dengan Tangan Kanannya Hadith Umar Ibnu Abi Salamah Wadiyallahu Ta'ala Anhumah Ketika Makan Bersama Rasul Satu Nampan Kata Umar Ketika Aku Anak Kecil Tanganku Kesana Kemari Di Nampan Ambil Sana Ambil Situ Maka Rasul Katakan Ini Ini Juga Karena Keutamaan Tangan Kanan Oleh 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 sebab Itu Setiap Yang Itu Merupakan Kebaikan Setiap Yang Itu Bahkan Kurubat Kita Hendak 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 Dia Gunakan Tangan Kirinya Dalam Abu Dawud Aisyah Sebutkan Kanat Yadu Rasul Lillahi Yumla Lita Hurihi Wata Amihi Tangan Kanan Rasul Itu Untuk Bersuci Dan Untuk Makan Untuk Bersuci Didahulukan Yang Kanan Demikian Pula Untuk Makan Kata Aisyah Wal Yusro Likhilafihi Wa Makan Amin Ada 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 pun Yang Satu Yang Kiri Untuk Selain Itu Selain Yang Baik Selain Yang Terhormat Atau Memang Itu Aza Noda Atau Kotoran Tertentu Digunakan Yang Kiri Hadith Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Seorang Muslim Diharom Diharomkan Untuk Menyerupai Musuhnya Yaitu Syaiton Dalam Tindak Tanduk Dan Perbuatannya Jika Syaiton Makan Minum Dengan Tangan Kiri Maka Kamu Seorang Mumin Hendaklah Makan Dan Minum Menggunakan Tangan Kanan Hadith Pula Berarti Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Syaiton Makan Dan Minum Dan Itu Seperti Rasul Sebutkan Dengan Tangan Kirinya Syaiton Mereka Makan Dan Minum Dan Mereka Gunakan Tangan Kirinya Ini Diberkuat Dengan Hadith Larangan Rasul Untuk Istinjak Dengan Routh Atau Idhom Rasul Larang Untuk Seorang Muslim Itu Istinjak Selabi Atau Buang air Kecil Menggunakan Tulang Belulang Atau Kotoran Binatang Kotoran Ontat Atau Yang semisalnya Menunjukkan Bahwa Itu Makanan Mereka Rasul Tersebutkan Ada pun Tulang Itu Makanan Mereka Berarti Memang Mereka Makan Dan Hadith Ini Mempertegas Lagi Dengan Tangan Kirinya Syaiton Makan Minum Selain Itu Hadith Juga Mengajarkan Kepada Kita Agar Kemudian Seorang Muslim Tidak Melanggar Larangan Ini Kecuali Jika Ada Udur Tertentu Tidak Menyalai Larangan Ini Kecuali Dia Menghadapi Udur Tertentu Subhanallah Suatu ketika Sakitkah Tangan Kanannya Di Gips Misalnya Mas Atau Yang Serupa Dengan Itu Yang Dengannya Mau gak Mau Kamu Menggunakan Tangan Kiri Untuk Minum Untuk Makan Labas Ma'zur Ketika Itu Ada Udur Tapi Secara Umum Rasul Larang Dan Beliau Haramkan Untuk Seorang Muslim Itu Menyerupai Perbuatan Perbuatan Syaiton Dan Demikian Hadith Pula Menegaskan Bahwasannya Syaiton Juga Punya Dua Tangan Harus Desebutkan Dia Makan Dengan Tangan Kirinya Dia Minum Dengan Tangan Kirinya Berarti Ada Kanan Ada Kiri Tangannya Syaiton Perkara Lain Yang Perlu Diberhatikan Oleh Seorang Muslim Bahwa Syaiton Bersama Dia Dimanapun Dia Berada Si Mumin Menipu Dan Membisikkan Godaan Godaannya Kepada Mereka Makanya Jika Seseorang Allah Sebutkan Tanghal Ini Dalam Quran Ikuti Mereka Kata Allah Syarik Bersamalah Bersama Mereka Tentara Dan Anak Buah Syaiton Ikuti Mereka Dalam Makan Dan Anak Keturunan Serta Harta Mereka Harta Dan Keturunannya Kemudian Rasulullah Ajarkan Zikir Zikir Wirit Dalam Hadith Dalam Sunnah Beliau Untuk Menjaga Seorang Mumin Dari Tipuan Dan Kodaan Syaitan Disebutkan Oleh Imam Ibnu Jauzi Rahimahullah Walahaya Afiddin Jika Seorang Muslim Hendak Mendatangi Istrinya Maka Syaitan Berada Di depan Timbanya Yang Hendak Dia Masukkan Kedalam Sumur Kalau Kemudian Dia Berzikir Kepada Allah Membaca Doa Yang Ma'ruf Janib Nas Syaitan Jauhkan Syaitan Dari Kami Janib Syaitan Imara Zaktana Jauhkan Syaitan Dari Rizki Yang Kau Berikan Kami Maka Dia Pun Lari Menjauh Jika Tidak Dia Sertai Si Muslim Demikian Pula Dalam Makannya Dia Menyertai Si Muslim Dalam Segala Urusannya Dalam Keadaan Kita Tidak Tidak Melihat Mereka Tiba-tiba Selesai Makan Tanpa Terasa Kenyang Tidak Baroka Kalau Tidak Berdikir Tidak Mengucapkan Bismillah Di awal Makan Nah Yang Rasulullah Sebutkan Jika Orang Itu Selalu Berdikir Kepada Allah Masuk Rumah Dia Berdikir Mau Makan Dia Berdikir Membaca Doa Syaitan Katakan Di antara Sesama Mereka Tidak Ada Makanan Bagi Kalian Tidak Ada Tempat Naungan Atau Tinggal Bagi Kalian Malam Ini Karena Dia Tidak Bisa Masuk Rumah Itu Yang Telah Terlindungi Dengan Fikrullah Tidak Bisa Bermalam Di Dalamnya Tidak Bisa Pula Dia Makan Tidak Bisa Ikut Makan Bersama Si Muslim Karena Telah Terlindungi Dengan Fikrullah Selain Itu Hadith Pula Menunjukkan Bahwa Begitu Mulianya Sunnah Mengajarkan Kemuliaan Kepada Seorang Muslim Dalam Kehidupannya Sehari-hari Ataupun Bahkan Dalam Ibadahnya Dalam Kehidupan Sehari-hari Seperti Ini Makan Minum Rasul Ajarkan Untuk Dengan Tangan Kanan Agar Tidak Menyerupai Syaiton Musuhnya Yang Makan Minum Dengan Tangan Kirinya Demikian Pula Yang Telah Lalu Hadith Larangan Menggunakan Satu Sendal Atau Alas Kaki Sepatu Salah 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 Dari Allah Yang disebutkan Ulama Ibn 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 Nukil Nukilkan Itu Jalannya Syaiton Syaiton Berjalan Seperti itu Hanya Menggunakan Satu Alas Alas Kaki Dilarang Untuk Menyerupai Mereka Ibn Kamu Lepas Dua Duanya Atau Kamu Pakai Dua Duanya Itu Dalam Keseharian Demikian Pula Dalam Ibadah Diajari Untuk Tidak Menyerupai Yang Tercelah Syaiton Hanya Rasulullah Larang Dalam Sholat Untuk Duduk Seperti Duduknya Syaiton Ik'a Tak Ik'a Is Syaiton Yaitu Dengan Duduk Menegakkan Kedua Betisnya Dan Meletakkan Kedua Tangannya Di Bumi Hai'ah Atau Bentuk Dalam Sholat Yang Dilarang Atau Binatang Menyerupai Perbuatan Gerakan Gerakan Binatang Maruf Dalam Sujud Tidak Boleh Menempelkan Hastanya Ke Bumi Menyerupai Binatang Anjing Binatang Buas Yang Sedang Tidur Atau Duduk Dilarang Turun Seperti Ontah Dan Seterusnya Diajarkan Kepada Seorang Mumin Kemuliaan Untuk Untuk Tidak Menyerupai Yang Hina Apalagi Syaiton Dalam Segala Urusannya Tinggal Permasalahan Kebiasaan Sebagian Orang Yang Dengan Dalih Tangannya Kotor Yang Kanan Maka Dia Minum Dengan Tangan Kirinya Dia Pegang Gelas Dengan Tangan Kirinya Kemudian Dia Minum Atau Yang Lain Masih Melakukan Hilah Tipuan Minta Itu Gelasnya Dia Pegang Dengan Sedikit Tangan Kanannya Kanannya Tetap Memegang Sambil Dia Minum Patokannya Kata Para Ulama Kalau Tangan Kirinya Dilepas Jatuh Gelasnya Berarti Dia Minum Dengan Tangan Kiri Tangan Dia Tangan Ngelepas Tangan Kirinya Syaiton Menggoda Dan Menipu Orang Hanya Karena Takut Gelasnya Kotor Kenapa Kamu Tidak Kotori Kamu Kotori Tetap Akan Dicuci Setelah Kamu Makan Dan Mencuci Gelas Betapa Gampangnya Tinggal Kasih Sabun Kasih Sunlight Selesai Daripada Kamu Harus Melanggar Larangan Rasul Salam Dosa Kamu Menyerupai Syaiton Maksiat Tidak Semudah Itu Mencuci Dosa Tidak Segampang Itu Kamu Bersihkan Maksiat Al-Muhim Itu Adab Dalam Perkara Makan Dan Minum Terkait itu Pula Masih makan Dan Minum Hadith Amr bin Shu'eb An-Abihi An-Jaddi Dua Al-Hafid Kala Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulullah Sardakan Kul Wasyraf Wasyraf Wal-Bas Watasaddaq Fi ghairi Sarafin Walam Makhyalah Atau Makhilah Makanlah Minumlah Berpakaianlah Dan Bersedekahlah Selama itu Tidak Tidak Berlebih-lebihan Dan Tidak Karena Kesombongan Atau Takabur Perkara Ini Ingin Menjelaskan Kepada Kita Kaum Muminin Bahwa Hukum Asalnya Memang Perkara-perkara Itu Halal Dan Mubah Sebagai Kenikmatan Yang Allah Berikan Kepada Hambanya Makanya Dalam Quran Allah Sebutkan Ulman Harama Zinat Allah Allati Akraja Li Ibadihi Katakan Siapa Yang Mengharamkan Perhiasan Allah Yang Allah Keluarkan Untuk Hambanya Siapa Siapa Yang Mengharamkan Rizki Rizki Baik Yang Allah Berikan Pada Mereka Hukum Asalnya Demikian Semula Kata Ibn Abbas Kuraish Ketika Mereka Tawaf Mereka Telanjang Tidak Berbusana Sembari Mereka Bersiul Siul Dan Bertepuk Tepuk Tangan Maka Maka Allah Turunkan Ayat Ini Kata Ibn Abbas Kulman Haram Zinat Allah Siapa Yang Mengharamkan Perhiasan Allah Yang Allah Keluarkan Untuk Hambanya Karena Kuraish Mengharamkan Berpakaian Kalau Mereka Tawaf Tak Boleh Harus Telanjang Allah Bantah Mereka Siapa Yang Mengharamkan Pengharaman Hanyalah Hak Allah S.W.T Segala Sesuatu Itu Pada Hukum Asalnya Adalah Mubah Dan Halal Bagi Mereka Sengaja Allah Keluarkan Untuk Mereka Untuk Kemaslahatan Hidup Mereka Dan Itu Yang Rasulullah Sebutkan Dalam Hadith Ini Kul Wasyraf Walbas Makan Terserah Kamu Makan Apapun Yang Kamu Makan Minum Minuman Yang Begitu Banyak Macem Dan Rupanya Walbas Berpakaian Dengan Kain Ini Kain Itu Bentuk Begini Bentuk Begitu Berpakaian Mubah Halal Bagi Kalian Tetapi Yang Rasulullah Sebutkan Min Ghairi Sarof Atau Fi Ghairi Sarof Jangan Berlebihan Jangan Pula Kalian Takab Bur Dan Sombong Karnanya Dalam Hadis Ini Ada Hadis Hadis Lain Yang Serupa Dengan Ini Sangat Mirip Dengan Hadis Ini Di Riwayat Mustamli Kulu Wasyrabu Walbasu Watasoddaku Fi Ghairi Israf Walam Mahyala Makanlah Kalian Minumlah Berpakaianlah Bersedekahlah Tanpa Israf Tanpa Berlebihan Tanpa Pula Dengan Kesombongan Dan Takabur Bentuknya Jama' Ulu Wasyrabu Al-Hadis Amr bin Shu'aib Kita Dapati Dengan Mufrat Kul Wasyrab Walbas Watasaddaq Juga Dalam Abu Dawud Dan Muslim Bahkan Dari Miswar Ibnu Makhromah Bawasanya Kata Beliau Jatuh Pakaian Ku Kata Miswar Jatuh Pakaian Ku Maka Rasulullah Katakan Hud Aleka Saubak Walat Ambil Segera Pakaian Mu Gunakan Lagi Benai Jangan Kalian Berjalan Dengan Keadaan Telanjang Jangan Kamu Berjalan Dalam Keadaan Telanjang Ini Hiasan Yang Allah Berikan Pada Kalian Gunakan Pakailah Di dalam Hadith Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Membimbing Umatnya Untuk Tidak Berlebihan Dalam Segala Sesuatu Israf Karena Memang Allah Tidak Mencintai Orang Orang Yang Berlebihan Innahula Yuhibbul Musrifin Allah Tidak Cinta Kepada Orang Orang Yang Melampaui Batas Berlebihan Dalam Urusannya Israf Adalah Ketika Seorang Hamba Melampaui Batasan Baik Dalam Perbuatannya Ataupun Perkataannya Baik Dalam Perbuatannya Ataupun Dalam Perkataannya Walaupun Ulama Sebutkan Yang Namanya Israf Lebih Sering Digunakan Atau Lebih Masyur Digunakan Belebihan Dalam Perkara Membelanjakan Harta Berlebihan Dalam Membelanjakan Harta Dihambur-hamburkan Tetapi Dia lebih Umum Berlebihan Dalam Segala Perbuatan Ataupun Segala Ucapan Makanya Allah Sebutkan Dalam Perbuatan Di Al-Isra' Fala Yusri Fil Fatal Inna Hukana Mansurah Parangan Untuk Berlebihan Dalam Membunuh Sebagian Orang Jika Keluarganya Dibunuh Dan ini Banyak Di orang Arab Cahiliya Dulu Dia akan Bunuh Setiap Suku Pembunuh Yang membunuh Keluarganya Adalah Gak tahu Menau Terus karena Si pembunuh Dari suku Apa Namanya Begitu Begitu Dia dapati Orang Dari suku Itu Dia bunuh Cahiliya Gak peduli Padahal Yang membunuh Fula Saksukunya Dipukul Rata Sama dia Dan Bukan Hanya Itu Dia Habisi Sekeluarga Pembunuh Itu Bahkan Saksukunya Mungkin Adalah Hanya Satu Dari Keluarganya Yang Dibunuh Berlebihan Dan Allah Tidak Cinta Kepada Sesuatu Yang Berlebihan Melampaui Batas Hadith Mendidik Kepada Seorang Muslim Untuk Selalu Sederhana Dalam Dalam Segala Urusannya Untuk Tidak Berlebihan Tidak Pula Takabur Dalam Segala Perkaranya Hal itu Karena Berlebihan Dalam Segala Sesuatu Hanya Mendatangkan Maborot Hanya Mendatangkan Kejelekan Memaborotkan Tubuhnya Dan Memaborotkan Kehidupannya Dan Ujung-ujungnya Mengarah Kepada Itlar Kehancuran Dia Dia sendiri Yang akan Rusak Dan Hancur Bahkan Bahkan Juga Akan Merusak Dan Menghancurkan Nyawanya Jiwanya Yang Berada Di Dalam Tubuhnya Ini Israf Adapun Mahiyalah Mahiyalah Takabur Jadi Kuyalah Merusak Jiwa Merusak Dirinya Kejiwaannya Merusak Kolbunya Dimana Kalau Dia Makan Minum Berpakaian Sedekat Dan Perkara-perkara Lain Dengan Mahiyalah Rusak Jiwanya Menjadi Ujung Bangga Dili Merasa Di Atas Dan Lebih Dari Yang Lain Dalam Pakaian Dalam Kendaraannya Dalam Makan Minumnya Dan Lain Lain Ujung Rusak Jiwanya Hilang Tawabuknya Rusak Sifat Sifat Baiknya Dan Lebih Dari Semua Itu Merusak Dan Memadrotkan Akhiratnya Kelak Merusak Dan Akan Memadrotkan Akhiratnya Makanya Disebutkan Oleh Para A'imah Seperti Kata Ibnu Abbas Radhiallahu Tala Anhumah Kul Masyikta Makan Semaumu Dan Halal Tentunya Wasyrof Masyikta Minum Semaumu Maaf Ta'atka Ifnatan Selama Kamu Terbebas Dari Dua Sarof Aumah Yalah Berlebihan Dan Kesombongan Artinya selama Kamu Tidak Berlebihan Tidak Sombong Silahkan Makan Minum Berpakaian Semaumu Kita Scores Untuk Persiapan Sholat Duhur InsyaAllah Akan Kita Lanjutkan Seusai Sholat Allah Tala Alam Sallallahu Alam Muhammad Muhammad